Komedian sekaligus presenter Fevi Hermbawan Hidayat Kelana atau yang dikenal sebagai PEPI dinyatakan positif COVID-19. Satu di antara sahabatnya, Bopak Castello, menyebut PEPI sempat kesulitan untuk berbicara hingga harus menggunakan tabung oksigen. Namun kini menurut Bopak, kondisi sahabatnya itu sudah berangsur membaik seusai sepekan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Hal ini dikabarkan oleh Bopak saat ditemui awak media pada Rabu 23 Juni 2021. Dikutip dari Tribun Selap, Bopak menyebut sempat menghubungi PEPI lewat pagilan video. Menurutnya, kini sahabatnya itu sudah bisa bicara dengan lancar. Bopak juga mengatakan bahwa PEPI sempat dipasangkan tabung oksigen saat menjalani perawatan akibat COVID-19. Bahkan akibat infeksi virus itu, komedian yang terkenal dengan jengkotnya itu sempat sulit berbicara. Bopak mengungkapkan, sebelum dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit, PEPI sempat ke rumahnya untuk meminjam senapan angin. Namun, setelah pulang dari sebuah acara di Bogor, PEPI langsung mengabarkan ke Bopak bahwa dirinya sedang isolasi mandiri. Hingga PEPI kemudian kembali mengabarkan bahwa dia harus dirawat di rumah sakit akibat terkena COVID-19. Bopak mengaku sempat kaget, lantaran sepengetahuannya PEPI merupakan sosok yang sangat menjaga kesegaran tubuhnya dan selalu terlihat baik-baik saja. Sebelumnya, PEPI lewat media sosialnya juga sempat mengabarkan bahwa dirinya tengah dirawat karena COVID-19. Lewat Instagram story-nya, komedian itu kerap membagikan obat injeksi yang harus dikonsumsinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!